Sahabat, seperti kita ketahui, keluarga tradisional Bali baik yang tinggal di desa maupun di kota seputar Bali pasti memiliki tempat tinggal yang dikenal dengan sebutan pabungan di mana terdapat bangunan-bangunan khas yang berdiri di empat penjuru mata angin Bangunan-bangunan itu secara sederhana sering disebut sebagai Bali Daja atau Bali Meten, Bali Delot atau Bali Sekenam atau Bali Gede Dapur tempat memasak dan jinang atau lumbung padi Seiring perkembangan zaman di mana tatanan kehidupan tradisional semakin tergerus oleh tatanan kehidupan modern keberadaan lumbung padi pun semakin langka Ada satu lagi bangunan khas yang lebih langka yakni bangunan tradisional yang disebut balai pegat alias balai putus Mengapa diberi nama seperti itu? Apakah ada riwayatnya? Tentu saja Dan kali ini Tutsugi akan mengajak sahabat untuk menggelusuri asal-usulnya dengan merujuk buku babat fase terjemahan Igusti Bagus Sugriwa Kisahnya bermula ketika Sri Air Langa pergi berburu ke tengah hutan bersama para menterinya Acara berburu itu berlangsung selama tiga hari Pada suatu hari ada seorang perempuan cantik yang lewat Saking cantiknya wanita yang berambut gimbal itu membuat Sri Air Langa terpukau dan jatuh hati Singkat cerita pada malam harinya Sri Air Langa tidur dengan perempuan itu dan melakukan hubungan suami istri Lama-kelamaan perempuan yang ditinggal begitu saja di dalam hutan Akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan Anak yang wajahnya dikatakan menyerupai Sri Air Langa itu kemudian diberi nama Rare Barat Berita tentang kelahiran Rare Barat segera tersiar dari hutan sampai ke istana Sri Air Langa yang mengetahui hal itu kemudian memboyong anak itu berikut ibunya ke istana Dan diupacarai sebagaimana mestinya sesuai dengan adat dan agama Semakin dewasa Rare Barat tampak semakin gagah Hal itu membuat hati Sri Air Langa senang dan memutuskan untuk mengganti namanya menjadi sirah Aryaburu Nama itu dibuat untuk mengenang pertemuan baginda dengan ibu anak itu ketika sedang berburu Pada suatu hari Sri Air Langa menganugrahi sirah Aryaburu dengan pangkat Adipati Dengan 200 orang Laskar dan diberi gelar Arya Timbul Setelah kawin dengan putri seorang Arya maka lahirlah di Daha seorang putri bernama Gunaraksa Sekarang mari kita beralih ke Bali dimana diceritakan Empu Raga Runting memiliki dua orang putra Masing-masing bernama Pasek Kutuan dan Pasek Salahin Keduanya sedang beranjak dewasa dan tinggal di Gel-Gel ketika Arya Timbul bersama anak dan istrinya pindah ke Bali Dan tinggal di Bukit Buluh atas Perintah Raja Beberapa lama tinggal di Bali putri Arya Timbul yang bernama Gunaraksa dilamar oleh Pasek Kutuan Sebelum perkawinan berlangsung dibuatlah perjanjian antara Arya Timbul dan calon menantunya Pasek Kutuan Hai anak-anak satu Tuan begitu kata Arya Timbul Karena aku hanya memiliki seorang anak yang akan kau ambil sebagai istri maka kuserahkan diri ini kepadamu Baik burukku ini akan menjadi tanggunganmu sampai di kemudian hari Segala harta benda dan pengikutku akan kuserahkan sepenuhnya kepadamu Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan Apabila kelak aku meninggal apakah kau mau menyebahku? Jika mau maka kuizinkan kau mengawini anakku Jika tidak kau tidak bisa memperistri anakku Demikian kata Arya Timbul Guna Raksa juga ikut bicara Ya itu benar kata Pasek Kutuan Bisakah kata memenuhi permintaan ayahku? Jika tidak Saya tidak akan kawin denganmu Pasek Kutuan terdiam dan berpikir Apabila ia menuruti permintaan calon mertuanya Berarti ia akan melangar tradisi Jika tidak Ia tidak bisa mengawini Guna Raksa Maka ia menjawab Saya berjanji akan menuruti permintaan ayah anda Setelah terjadi kesepakatan Maka perkawinan antara Pasek Kutuan dan Guna Raksa Dilangsungkan dengan upot cara sebagaimana mestinya Tidak diceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka Sampai akhirnya Arya Timbul meninggal dunia Pasek Kutuan dan istrinya Guna Raksa sepakat untuk mengupacarainya secara mewah Sehari sebelum upacara pembakaran mayak dilakukan Berdatanganlah para tamu ke rumah Pasek Kutuan Mereka itu terdiri dari Gusti Pasek Agung Subadra bersama pamannya Kiai Pangeran Kaujiwa Gusti Pasek Patih Wulung Gusti Pasek Semaranata Gusti Pasek Lurah Tatar Gusti Pasek Prateka Gusti Pasek Selahin Kiai Kebayan Kiai Babakal Kiai Bale Kiai Gong Prajurit Kiai Ngukuhin Dan Kiai Karung Dangkal Upacara itu dipuput oleh pendeta Siwa dan Buddha Pada saat akan mengaturkan sembah Pasek Kutuan dipanggil oleh istrinya untuk ikut menyembah Pasek Kutuan terdiam sejenak Ia bimbang Jika tidak menyembah Ia takut akan kena kutub karena sudah berjanji Jika menyembah Ia khawatir dianggap melanggar sasana atau tradisi Sebab keluarga besarnya hadir semua Akibatnya ia bisa tidak diakui lagi sebagai keluarga Karena sangat mencintai istrinya Ia lalu mencari jalan tengah Setelah memberitahu istrinya mengenai persoalan yang ia hadapi Maka ia minta diizinkan menyembah dari sebelah barat Bale Bujur atau Bale Panjang Supaya tidak diketahui oleh keluarga besarnya Pada saat Pasek Kutuan menyembah dengan Kuang En Bale Bujur pecah menjadi dua bagian Dan Pasek Kutuan dilihat oleh keluarganya sedang menyembah Semua yang melihat terkejut tetapi pada diam Setelah pulang dari upacara pembakaran mayat itu Kiai Agung Padang Subadra dan keluarga besarnya Pada berkumpul untuk membahas mengenai Pasek Kutuan yang menyembah mertuanya Kiai Pangeran Toh Jiwa mengusulkan agar tali persaudaraan dengan Pasek Kutuan diputus saja Karena sudah terbukti Bale Bujur itu putus Karena Pasek Kutuan telah berbuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya Karena semua setuju dengan usul Kiai Pangeran Toh Jiwa Maka sejak saat itu Pasek Kutuan tidak diakui lagi sebagai saudara oleh keluarga besarnya Demikian kisah Pasek Kutuan dan Bale Pegat di Bali Menurut buku Bapak Pasek terjemahan Igusti Bagusugriwe Apapun pendapat sahabat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Rahayu Terima kasih telah menonton!